Intro Selamat malam saudara, uang dugaan suap mengalir ke wali kota Bandung Yana Mulyana pakai kode NUSANGKING, merujuk pada varietas durian yang tergolong mahal. Yana Mulyana ditahan KPK akibat dugaan suap berupa liburan ke luar negeri serta uang ratusan juta dari pengadaan proyek. KPK mendalami dugaan suap lain yang diterima wali kota Bandung. Seperti apa pusaran kasus dugaan suap wali kota Bandung? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam bersama pantauan arus mudik lembaran. Anda bersiap mudik, simak dan catat rekaya selalu lintas di jalur tol. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Klarissa. Informasi pertama saudara, David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi. Akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. David pulang setelah hampir dua bulan dirawat. Tim dokter rumah sakit Maya Padang menyebut, meski David belum pulih total, kesadaran dan motorik David sudah mulai membaik. Selain itu, David sudah bisa melakukan aktivitas seperti makan, minum, dan menggunakan telepon seluler. Meski sudah keluar dari rumah sakit, David harus tetap menjalani rangkaian terapi untuk pemulihan kesehatannya. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal, yaitu Poma. Nah, yang berikutnya, itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, makan, minum, sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang. Dalam kasus penganiayaan David, tiga pelaku tengah diproses hukum, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan anak AG. Pengadilan anak PN Jakarta Selatan memfonis anak AG tiga tahun enam bulan penjara. Hakim menyatakan AG terbukti terlibat dalam penganiayaan berencana, sementara polisi menjerat Mario Dandi dan Shane Lucas pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. KPK menetapkan wali kota Bandung, Yana Mulyana, tersangka suap dugaan pengadaan proyek Bandung Smart City. Yana diduga menerima suap dari pihak swasta dengan kode-kode tertentu. Uang ratusan juta rupiah hingga sepatu bermerek jadi barang bukti dugaan suap pada wali kota Bandung, Yana Mulyana. KPK menyita barang bukti uang setara 924,6 juta rupiah dalam bentuk pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia, dan bat Thailand. KPK juga mengungkap uang dugaan suap dipakai wali kota Bandung, Yana Mulyana, pelesir ke Thailand dan membeli sepatu Louis Vuitton. Para tersangka diketahui menggunakan kode khusus saat memberikan uang kepada wali kota Bandung. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi penjaraan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah Nganter Musan King. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. KPK menetapkan wali kota Bandung, Yana Mulyana, tersangka dugaan suap, pengadaan CCTV, dan jasa internet Bandung Smart City di lingkungan pemerintah kota Bandung. Operasi tangkap tangan terhadap Yana dilakukan Jumat malam. 9 orang ditangkap, termasuk wali kota Bandung. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pertama, saudara YM sebagai setaku wali kota Bandung Prode 2022 sampai saat ini. Dua, saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Tiga, saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Empat, saudara BN, Direktur PT SMA. Lima, saudara SS, CEO PT Sivo. Enam, saudara AG, manajer PT SMA. Yana Mulyana belum genap satu tahun menjabat wali kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Yana Mulyana pada 18 April tahun lalu. Sebelum jadi wali kota Bandung, Yana Mulyana merupakan wakil wali kota Bandung yang dilantik pada 20 September 2018. 10 Desember 2021, Yana Mulyana diangkat jadi PLT wali kota Bandung menggantikan wali kota Bandung sebelumnya, Odet M. Daniel, yang tutup usia. Kemudian, pada 18 April 2022, Yana dilantik menjadi wali kota Bandung. Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LAKPN pada 16 Januari 2023, total harta wali kota Bandung Yana Mulyana sebesar 8,5 miliar rupiah. Harta Yana yang dilaporkan berupa sebidang tanah dan rumah di Bandung senilai 5 miliar rupiah. Harta Yana Mulyana lainnya, motor Harley Davidson Fatboy tahun 2013 senilai 350 juta rupiah, serta mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 senilai 490 juta rupiah. Yana Mulyana juga memiliki harta bergerak lain, kas dan setara kas, yang nilai totalnya 2,7 miliar rupiah. Kini, KPK telah menahan Yana hingga 4 Mei 2023 mendatang untuk kepentingan penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana KPK mengungkap kasus suap pengadaan CCTV dan jaringan internet proyek Bandung Smart City telah tergabung di Sapa Indonesia Malam, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Mas Ali. Selamat malam, Mbak Friska. Mas Ali, jadi sebenarnya sejak kapan kasus pengadaan CCTV dan internet Bandung Smart City ini dapat atansi dari KPK? Dari laporan masyarakat atau seperti apa? Iya betul, Mbak Friska. Jadi kami pastikan ini berasal dari laporan masyarakat yang kami dalami ya, kami verifikasi, kami telah dan kemudian kami analisis begitu. Dan perlu juga menjadi pemahaman bersama, tentu setiap kegiatan tangkap tangan itu tidak sehari dua hari ya. Ini proses panjang yang terus kami lakukan terkait dengan analisis dan juga memakai strategi-strategi berdasarkan pengalaman yang KPK lakukan di dalam mengungkap sebuah kasus ya. Sebagai mana kita tahu misalnya dengan menggunakan kode-kode tertentu, ini kan perlu pengalaman dan juga analisis ketika kemudian harus menindaklanjuti pembicaraan ataupun percakapan ataupun informasi yang kemudian kami peroleh di lapangan ketika tangkap tangan itu dilakukan. Begitu Mbak Friska. Nah, kalau pelibatan pihak swasta di kasus ini seperti apa? Ada CEO PT Sivo, ada PT SMA yang terlibat di sana. Perannya seperti apa terhadap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana ini? Ya, karena ini adalah suap-menyuap, tentu para swasta ini sebagai pemberi suap ya Mbak Friska. Karena dalam proyek pengadaan CTV dan jaringan internet ini kan tentu kemudian dilakukan oleh pihak swasta. Melalui pengadaan barang dan jasa. Sekalipun kemudian yang menarik kan ini sudah dikatalog. Artinya sudah melalui digitalisasi sebenarnya. Tetapi ternyata ada dugaan seperti ini, ada dugaan korupsi seperti ini. Saya kira ini hal menarik yang menjadi sekaligus menjadi tantangan bagi kami untuk upaya pencegahan tata kelola di pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah. Karena tentu fokus KPK sebenarnya di sana memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan digitalisasi. Namun sekali lagi ternyata juga bisa diakali. Dengan penunjukan... Nah, mengakalinya dari mana Mas Ali? Ya, ini kalau kita mengacu pada kasus yang di Kepulauan Meranti ternyata kemudian kami banyak mendapatkan informasi setelah pada proses penyidikan. Misalnya ternyata ada kongkalikong, ada kolusi begitu ya di antara mereka dengan manfaatkan teknologi misalnya yang ada. Nah, ini juga saya kira hal baru dan menarik untuk kemudian KPK akan nanti kaji lebih lanjut sehingga dapat memberikan masukan, perbaikan kepada tata kelola di pemerintahan daerah maupun di kementerian dan lembaga dalam hal pengadaan barang dan jasa ke depannya. Nah, dan ini sudah pasti masuk ke kantong pribadi Wali Kota Bandung ya, karena baraternya dengan harta ada barang mewah juga begitu yang didapatkan suapnya Wali Kota Bandung, Yana Mulyana ini, Mas Ali? Betul, Pak Rizka. Jadi ada beberapa hal selain uang tunai, uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing juga kemudian kan dibelanjakan sepatu kemarin yang merek LV ya yang kemudian kami juga ketika kegiatan tangkap tangan memperoleh atau mendapatkan barang tersebut sehingga kami cita sebagai barang bukti. Di samping kemudian juga kemarin sudah disampaikan mendapatkan fasilitas untuk ke Thailand misalnya dengan biaya dari salah satu vendor yang mengerjakan proyek tersebut. Tentu ini kan hal yang dilarang ya ketika kemudian harus keluar negeri dengan tujuan apapun apakah itu jalan-jalan ataupun dalam rangkas itu dibanding misalnya tentu sudah dibiayai dari pemerintahan daerah itu sendiri bukan dari pihak vendor itu sendiri karena ini tentu akan ada conflict of interest gitu ya jadi ada kepentingan di dalam pengadaan misalnya seperti itu. Ini kan bagian dari kelemahan tata kelola pemerintahan saya kira begitu. Bagian meloloskan proyek itu ya, Mas Ali? Mungkin dikatalog prosesnya tapi lobby-lobby di belakang layarnya masih jalan juga ya di situ celahnya. Tepat. Jadi itulah yang kemudian memang perlu perbaikan di sisi sumber daya manusianya begitu ya. Apapun kemudian teknologi yang dipakai, digitalisasi yang dipakai kalau tanpa pendidikan anti korupsi kalau tanpa kemudian membangun budaya anti korupsi di sumber daya manusianya tentu pemerintahan korupsi juga tidak akan berhasil. Oleh karena itu KPK akan memakai tiga strategi dalam upaya menurunkan angka korupsi ini yang pertama pendidikan anti korupsi yang kedua pencegahan dan kalaupun masih terjadi maka ya kami lakukan penindakan dengan tangkap tangan seperti ini. Ngomong-ngong OTT ada kode yang diungkap KPK ini kayaknya jamak ya bukan hanya kasusnya Yana Mulyana saja begitu hitungan termus sangking misalnya. Nah ini boleh cerita lebih dalam soal ini yang akhirnya kode ini mengungkap adanya OTT terhadap Yana Mulyana. Ya Mbak Friska betul. Di beberapa kesempatan ketika KPK melakukan tangkap tangan itu kan banyak kode-kode yang digunakan. Yang fenomenal saya kira Apple Washington misalnya dulu ya sempat rame itu. kemudian banyak kode-kode bandeng presto ataupun gula teh dan sebagainya banyak sekali dan itu kan butuh analisis ya. Ketika kemudian ada kalimat-kalimat yang keluar di dalam informasi yang kami peroleh maka dibutuhkan pengalaman dan analisis di sana. Apakah ini benar barang yang kemudian itu diantar? Katakanlah kota di Apple Washington apakah betul Apple Washington? Kalau kemudian barang tadi Musangking apakah betul itu durian misalnya? Nah ini butuh analisis ketika kemudian harus mengamankan para pihak ini ketika transaksi itu. Nah oleh karena itu tentu sekali lagi tangkap tangan itu sebenarnya pekerjaan yang tidak mudah. Sekalipun ada beberapa pihak yang mengatakan itu kan pekerjaan yang mudah sehingga KPK seolah-olah supaya dianggap kerja. Ini saya kira pernyataan yang keliru. Jadi kode-kode tadi misalnya Mas Ali nggak serta-merta bisa lolos OTT juga ya walaupun sudah disamarkan dengan Musangking misalnya. Disangkanya mungkin oleh-oleh gitu. Tapi KPK bisa tahu itu? Ya ini yang butuh kemudian pengalaman begitu ya. Karena berulang misalnya Mas Ali jadi mencurigai itu salah satunya? Ya ketika kemudian ada informasi-informasi yang dengan kode-kode itu ketika kemudian analisisnya kita lemah maka tentukan kita tidak akan mendapatkan bahwa yang dimaknai barang yang kemudian disebutkan itu adalah uang misalnya. Ini yang butuh kemudian saling mengkaitkan satu data satu informasi satu dengan yang lain dan kemudian kesimpulan bahwa itu bukan barang yang dimaksud di dalam informasi yang kami perolah misalnya seperti itu. Sehingga ketika kemudian kami tangkap ternyata berupa uang begitu. Nah ini di beberapa tangkap tangan yang KPK lakukan ya memakai kode-kode seperti itu ya. Bahkan ada teman jurnalis yang kemudian menyusun sebuah buku kode-kode terkait dengan ini begitu ya. Banyak sekali di sana yang kemudian kita bisa diketahui. Ya sekalipun kemudian ternyata kan hari ini masih aja digunakan kode-kode itu ya. Artinya memang sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita semua di dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekalipun kemudian memakai kode-kode tertentu bagi penegak hukum, bagi kami tentu itu tetap bisa kemudian kita lakukan penindakan. Nah sampai sekarang Mas Ali Fikri perkembangan kasus ini total suap yang diduga diterima oleh wali kota Bandung berapa, juga kerugian negaranya berapa, serta siapa-siapa saja yang masih akan diperiksa terkait kasus ini. Iya untuk total penerimaan itu kan sebenarnya 900 juta lebih ya. Tetapi kemarin juga sudah kami sampaikan tentu kami masih banyak memiliki data dan informasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Karena dugaannya kemudian tidak hanya penerimaan pada proyek CCTV dan jaringan internet ini begitu ya. Tetapi ada penerimaan-penerimaan lainnya. Maka kami nanti akan dalami ke sana begitu ya Mbak Friska. Apakah kemudian juga menetapkan dengan pasal lain misalnya dugaan gratifikasi 12B, bahkan kemudian tindak pidana penjajan uang. Tentu itu yang kemudian nanti kami akan tujuh ke sana. Adapun kemudian langkah berikutnya tentu karena ini baru satu hari, maka strategi yang kemudian kami gunakan tentu pengumpulan alat bukti lebih dahulu ke depan untuk beberapa hari dan pasti nanti kami akan informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman media apa yang kemudian kami lakukan di dalam upaya-upaya tersebut. Tetapi yang pasti bahwa kami tidak akan pernah berhenti pada satu titik informasi dan data sampai hari ini. Karena maksimal 4 bulan ke depan kami pasti akan dalami lebih lanjut dugaan korupsi yang melibatkan wali kota Bandung dan kawan-kawan ini. Masih dikembangkan penyelidikan terhadap kasus swap wali kota Bandung, Yana Mulyana oleh KPK. Terima kasih atas waktunya Mas Aldi Fikri, Kepala Bagian Pemerintahan KPK telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rizka. Berikutnya saudara-saudara.